Halo sahabat-sahabat Piner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya semuanya Seperti pada judul ini Goodbye ke Kisminan Pada saat open my net Tahun ini dan harga GCV Terjadi Maka Goodbye ke Kisminan Ada yang berkomentar ya Teman pioner Akan tergantikan 7 orang kaya Dari Indonesia Tidak ada yang mustahil Teman-temannya Nah ini dia Di video saya yang Mana nih Yes inilah rasa syukur Dan isi hati pioner Ini keren-keren komentarnya Dari Onah Saw 88 Apakah ini pioner Apakah ini Menertawakan kita Atau serius Pokoknya ini narasi datar Tetapi ini adalah bagian doa saja Bagi rekan-rekan pioner Kita amin 7 orang terkaya di Indonesia akan segera tergantikan Dibalas oleh Ya seorang penyinyi Ya teman-teman Daripada Beternak kodok Teman-teman pastikan Nyimak Tuntas video ini Tergantikan sama orang-orang stress Benarkah itu pioner stress Orang-orang stress Berarti Leader kita Guru kita Berarti stress dong Ya kan Bang Nikolas Kalau kita Mainin dan kita yakin Tapi secara tidak langsung kan Menuduh Nikolas stress Karena pembuat Dan founder aplikasi ini Yang diikuti oleh 130 negara Pertanyaan saya Apakah 130 negara itu Orang-orang stress semua Ya kan Ini logika-logika aja Jadi Bahan pemikiran bagi mereka kan Ya Jangan pikir kita ini Gak ngapa-ngapain juga Sambil menunggu open-main ya Kemudian Yusepro Mana ada yang Cuma nunggu aja Vendor yang dulunya mau barter Dengan mobil dan motor Sekarang barter Dengan beras minyak sabun Itu ciri-ciri pendor Makin pendor Mau cari cuan dengan modal pas-pasan Semua nunggu OM Ya itu pikiran terbatas ya Yang penting Mainin aja punya koin Kita berharap Seheboh begini Kalau toh masih lama Baru bisa Besar nilainya Gak ada masalah Iya kan Toh Masih Ada kesempatan BTC aja Sekarang harga BTC berapa ya Teman-teman Saya belum pernah cek Harga BTC sekarang Kita coba cek dulu Artinya apa? Bahwa Semua bisa Dimulai dari Satu minggis bungkus demi Satu minggis bungkus demi Satu minggis bungkus demi Dulu Dulu yang beli pizza dengan 10 ribu BTC kan Ini kalau ingat Atau lihat harga BTC sekarang Satu miliar Empat puluh sembilan juta sekian Orang waktu mendirikan BTC Berulang-ulang kali saya bilang Bahwa dulu Ada orang yang Teman Punya temannya Dia Menambang BTC Tapi di nyinyi Akhirnya berhenti menambang Waktu harga BTC naik jadi 3 juta Maka Dia belilah 3 BTC BTC Tembus 250 juta Dia jual Hampir M kan Bagaimana Dia yang 10 ribu BTC Berapa kekayaannya Kalau dia jual Jual 1 M aja Pas-pas lah Masuk di Indodax Jual 1 M Gak usah lebihnya Itu masih raya kaya Iya dong Iya dong ETH berapa sih sekarang Terakhir saya lihat 34 juta ya Wih 61 juta coy Dua kali lipat Bulan 12 saya lihat Nah loh DNB berapa sih harganya Terakhir saya lihat 3 juta Kalau nggak salah Mendekati 4 juta ya 7 juta Dan dua kali lipat semua Ya Dua kali lipat semua Baikon gimana Ya Terserah lah Mau beli hara kodok Ini fakta yang saya sampaikan Kepada teman-teman Harga BTC Terakhir saya lihat Main di 600 juta Ya Saya melihat Di bulan tahun 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 2023 Terakhir ETH main sekitar 36 juta Sekarang 61 Hampir 20 kali lipat Ya kan ETH 7 juta Main di Biasanya main terakhir di Terakhir saya lihat 7 juta 3,4 3,6 Tembiakal Ini tembus 4 Hampir dua kali lipat semua Ya kan Nah jadi Bagaimana dengan BTC Eh Picoin Ya Yang menganggap Kita halu-halu ya Ya kita tunggu tanggal mainnya Ya kan Luar biasa Tetap semangat Ini fakta yang saya lihat hari ini Bukan Bukan Atta Lu percet atau tidak Saya menyampaikan juga Mungkin terlihat santai Tahun kemarin BTC main 600 juta Sekarang tembus 1M Ya benar BTC ETH Main sekitar 34 juta Sekarang berapa Tadi 61 Hampir 50% semua naik Ya Oke ya teman-teman Saya rasa itu saja Tetap semangat Mining Khususnya rekan-rekan Piener Selamat tinggal Ke Kismina Ya Salam sukses Kismina 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 Kismina